Bangau Sakti Jilid 22. Sambil membereskan piring mangkok bekas B.E. Kun Bu Dahar, Li Cheng Lon menjawab, Pek Cici belum pernah berdusta, dan aku harus turuti pesannya. Co Hyong tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada B.E. Kun Bu, Hai, B.E. Eng, persahabatan kita ini rupanya banyak durinya. Dan sumoimu yang cantik jelita ini anggap aku sebagai seorang ular berbisa. Rupanya persahabatan kita putus sampai di sini. Ha! 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 B.E. Kun Bu tidak menjawab, ia berpikir, kau telah membawa lari Liong Giyokin. Kau tentu bukan orang yang baik. Tetapi kau pernah menolong aku, D. An aku harus ingat budimu, lalu ia berkata sambil tersenyum, sumoiku itu sangat pulos, aku harap Co Heng tidak taruh di dalam hati. Li Cheng Lon pun berkata, Co Heng, jika aku bicara salah, aku minta maaf. Melihat kasih sayang yang diberikan oleh Li Cheng Lon kepada B.E. Kun Bu, Co Hyong menjadi sangat iri hati, timbulah hatinya yang jahat untuk merenggangkan mereka, dengan tersenyum ia berkata kepada Li Cheng Lon, Li Xiu Chia, kau jangan kecil hati, meskipun kau maki, aku takkan menjadi gusar. Li Cheng Lon menjawab dengan senyumnya, lalu ia bawa bekas makanan B.E. Kun Bu keluar dari kamar. Kemudian Co Hyong berbisik, B.E. Eng, apakah kau benar-benar tidak sudi melihat Liong Giyokin? B.E. Kun Bu segera bangun dari tempat duduknya dan berseru, jika Liong Su Chi ingin melihat aku, mari kita berangkat sekarang. Aku yakin jika dia melihat kau, dia pasti akan menjadi gembira, kata Co Hyong, selama setengah bulan ini, dia senantiasa bermuram dan bersedih sia-sia aku menghiburkannya. B.E. Kun Bu telah dibikin tergerak hatinya, ayo, kita berangkat sekarang juga katanya mendesak. Dengan berlaga alim, Co Hyong lalu berjalan keluar dari kamar itu, diikuti oleh B.E. Kun Bu. Baru saja mereka berjalan beberapa tindak, Co Hyong tiba-tiba berhenti dan berkata, harap B.E. Eng turun di sini sebentar sapu tanganku ketinggalan di dalam kamar. Co Hyong lari dan masuk kembali ke dalam kamar meskipun B.E. Kun Bu menaruh curiga akan gerak-geriknya Co Hyong, akan tetapi ia tak dapat mengetahui maksud Co Hyong yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Co Hyong keluar dari dalam kamar dan menarik tangannya B.E. Kun Bu untuk lekas-lekas berlalu. Mereka berjalan belum jauh, terdengar Li Cheng Lon memanggil, bu koko kau berdua hendak pergi kemana? Aku turuti. B.E. Kun Bu menoleh ke belakang dan menjawab, aku dan Co Hyong angin pergi menengoki seseorang, dan segera akan kembali kau jangan ikut. Tetapi Li Cheng Lon sudah datang mengejar, dan ia berkata, bu koko, kau baru saja sembuh, jika kau menjadi letih, aku boleh menggendong kau pulang. Co Hyong berkata sambil tersenyum, kau jangan khawatir jika dia letih, aku akan gendong dia. Li Cheng Lon ingin berkata lagi, akan tetapi ia membatalkan maksudnya. B.E. Kun Bu menegur, mengapa kau tidak menjawab jika aku menjawab, aku khawatir akan menyinggung bu. Koko, jawab Li Cheng Lon. Hektometer kata B.E. Kun Bu, aku mengerti, kau ingin mengatakan sesuatu kepadaku, tetapi di hadapan Co Hyong kau malu mengucapkannya, sudahlah. Lalu Li Cheng Lon lari kembali dan B.E. Kun Bu mengikuti Co Hyong berjalan terus. Setelah mereka keluar dari lembah dan tiba di suatu tikungan, tiba-tiba Pang Siu Wee loncat keluar dari belakang satu batu besar. Mereka terkejut, dan berhenti sambil menegur, siapa? Baru saja Co Hyong ingin menyerang, B.E. Kun Bu menahan sambil berkata, Co Heng, tahan. Dia adalah kawan kita. Ketika B.E. Kun Bu berada di puncak Ngkou Hou Leng di pegunungan Geronisan, ia pernah menyaksikan Pang Siu Wee dan Li Cheng Lon bersama-sama menahan serangan-serangan musuh, ia masih ingat karena mukanya Pang Siu Wee sangat jeek. Co Hyong terpaksa tidak menyerang, dan Pang Siu Wee memperoleh kesempatan untuk mengambil kantong pasir beracunnya, dan berdiri mengawasi Co Hyong. Sambil menghadapi B.E. Kun Bu, ia berkata, B.E. Siang Kong, lebih baik kau kembali lagi dan beristirahat karena kau baru saja sembuh, orang ini mengajak Siang Kong keluar dengan maksud yang busuk. B.E. Kun Bu mengerutkan kening seolah-olah berpikir tetapi Pang Siu Wee segera meneruskan sambil tersenyum, B.E. Siang Kong jangan menaruh curiga terhadapku aku datang atas perintah Pek Xio Chia dan aku telah menunggu di sini agak lama. Co Hyong merasa tersinggung, ia berkata, Aku adalah kawan karibnya B.E. Eng, kau tak perlu turut campur urusan kami berdua. Pang Siu Wee, yang sudah diberitahukan oleh Pek Yun Hui bahwa Co Hyong yang busuk itu memiliki ilmu silat tinggi, lalu mundur dua langkah, dan sambil memegang kantong pasir beracunnya, ia mengancam, Jika kau berani maju satu tindak lagi, kau akan rasai pasir beracun ku ini. Co Hyong telah melihat kelincahan wanita yang jelek itu, dan dengan kantong pasir beracun di dalam tangan, wanita itu Merupakan lawan yang berbahaya baginya, ia yakin ia tak mudah menghindarkan pasir beracun lawannya jika ia disambil terlalu dengan akal bulus ia menoleh ke belakang dan berkata kepada B.E. Kun Bu, B.E. Eng, kau lekas-lekas kembali ke kamarmu, kita berpisah di sini. Tidak, jawab B.E. Kun Bu, aku harus tengok Liyong Su Chi sambil mundur lagi tiga langkah, Pang Siung Wiyai berkata, B.E. Siang Kong, harap lekas-lekas mundur dia bermaksud busuk. Maksud keji Co Hyong tak terapai, ia berlagak tertawa dan mengawasi B.E. Kun Bu, lalu berkata, Co Heng ini adalah kawanku, aku minta Siu Chia memandang aku, dan kasih kami lewat. B.E. Kun Bu menjadi gusar, dan ia membentak, mengapa aku diperlakukan seperti anak kecil tapi kemudian ia berpikir, P.E. Siu Chia senantiasa menjaga aku, tindakan yang dia ambil tentu ada manfaatnya bagiku, jika tidak ada rintangan, dia tak akan menyuruh wanita jelek ini mencegat aku. Tiba-tiba Co Hyong tertawa gelak-gelak dan berkata, B.E. Eng, waktu ini sangat berharga, jika kita terus menerus menarik urat di sini, kita tak akan dapat menjumpai Liyong Su Chimu, ayo kita menerjang saja, dan kemudian menjelaskan tindakan ini kepada P.E. Siu Chia, belum lagi habis ucapannya, ia telah meloncat ke depan untuk menyerang Pang Siu Wee dengan jurusou Liyong Tiong Tian atau Naga Hitam melonjak ke langit. Tapi Pang Siu Wee bukannya anak kemarin dulu, ia mengagus secepat kilat, lalu meloncat ke samping, ia menjerit B.E. Siang Kong, aku minta kau minggir agar aku dapat menghajar manusia keji ini dengan leluasa. Co Hyong lekas-lekas pegangi tangannya B.E. Kun Buu agar tidak terpisah, dan mengirim lagi tiga jotosan bertubi-tubi untuk membuka jalan. Dengan demikian Co Hyong dapat membuka jalan, dan ia lari sambil menyeret B.E. Kun Buu. Pang Siu Wee mengejar, tetapi ia ditahan oleh suaranya Pek Yun Hui yang mendatangi. Jangan kejar! Lekas-lekas kembali kini di sekitar puncak Pek Yun Siat telah bersembunyi banyak musuh, Bang Aku telah dipukul luka oleh orang, dia tak dapat terbang lagi untuk melakukan pengintaian. Nah Siu Chia dan Li Siu Chia belum berpengalaman tanpa O dan Siung Yun aku telah suruh keluar membantui. Co Hyong itu tinggi sekali ilmu silatnya, kau tak dapat mi lawannya, biarlah aku yang mengintai gerak-geriknya. Baru saja Pang Siu Wee hendak menjawabnya, Pek Yun Hui telah loncat lagi entah kemana. Melihat Kerep Pek Yun Hui meloncat, Pang Siu Wee sangat kagum ia simpan kantong pasir beracunnya dan jalan kembali ke goa. Sambil menyeret B.E. Kun Bu, Co Hyong berlari-lari sampai 5 I.I.E. Kemudian ia berjalan dan berkata sambil tersenyum, B.E. Eng, harap kau maafkan karena aku. Sambil lari Co Hyong menyeret B.E. Kun Bu. Menyeret-nyeret kau. Jika aku tidak menerjang, mungkin kita masih juga tak dapat lewat. B.E. Kun Bu telah merasa bahwa ilmu silatnya Co Hyong jauh lebih maju daripada dulu ia pun merasa heran, tetapi ia sungkan menanya, ia hanya mengangguk dan berkata, Tentu saja aku tak dapat mempersalahkan Co Heng. Aku pun ingin lekas-lekas ke sebuah liong suciku. Sambil menunjuk ke sebuah pohon cemara yang tumbuh di atas sebuah puncak, Co Hyong berkata, dia sedang bersembunyi di atas puncak itu. Ayo kita lari lagi. Lalu dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh mendaki lareng gunung menuju ke atas puncak, B.E. Kun Bu. Yang baru saja semibuh dari lukanya segera menjadi letih, dan terpaksa mereka berjalan lagi. Ketika mereka tiba di dekat sekelompok semak, semak Co Hyong berhenti, karena ia melihat ada sesuatu di dalam semak belukar itu. Mereka menghampiri dan betul saja di dalam semak itu ada seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata golok sedang bertiarap. Co Hyong mengenali bahwa orang itu adalah orangnya Partai Tian Leong. Ia loncat dan menyentuh orang itu dengan kaki kanannya, tetapi ketika orang itu terbalik, ia menjadi terperanjat karena orang itu sudah menjadi mayat. B.E. Kun Bu juga melihat bahwa orang itu terluka, tetapi dari tubuhnya atau mulut dan hidungnya tidak kelihatan darah, orang itu terbunuh karena bukan senjata tajam, akan tetapi dengan tenaga dalam lawannya. Co Hyong memeriksa lagi sebentaran, lalu menendang kembali mayat itu ke dalam semak sambil berpaling kepada B.E. Kun Bu. Ia berkata, dia terbunuh oleh lawan yang memiliki tenaga dalam yang luar biasa tingginya, coba lihat, di luar tidak kelihatan bekas-bekas pukulan atau darah. Guru Ku pernah mengatakan bahwa, jika orang terluka sehingga tewas, tetapi tidak kelihatan bekas-bekas pukulan atau darah, dia tentu dibunuh mati oleh ilmu pukulan Bian Chiang, pukulan kapas. Jago silat yang memiliki Bian Chiang itu tentu adalah seorang jago silat yang tinggi sekali ilmu silatnya, mungkin dewasa ini telah datang banyak jago-jago silat ke puncak Pek Yun Siat kata B.E. Kun Bu. Lalu ia memandang matanya ke sekitarnya. Di antara jago-jago silat dari kesembilan partai yang terkenal di K.A. Jangan Bu Lim memang banyak yang memiliki ilmu tinju Bian Chiang. Sebetulnya ilmu itu tidak berlainan daripada ilmu judo, misalnya ilmu tinju Im Kong Chiang, tinju angin puyuh, dari partai silat Kong Tong, ilmu tinju Chok Yap Chiang, tinju sabetan bambu, dari partai silat Hwasan dan... sebagainya, semuanya dapat memukul mati lawan tanpa bekas. Lalu mereka meneruskan perjalanannya, tidak lama kemudian mereka tiba di atas puncak di mana tumbuh banyak pohon. Di samping pohon cemara yang tinggi besar baru saja Chok Yong ingin mendaki satu gua-gua batu, ia mendengar suara benda beradu, dan ia berhenti B.E. Kun Bu yang baru sembuh tidak mendengar suara itu. Ia hanya mengawasi keadaan sekitarnya, dan ia tertegun ketika melihat dua mayat tergantung di cabang pohon terombang ambing dihembus angin. Tiba-tiba Chok Yong meloncat ke atas untuk menjamret kedua mayat yang tergantung di cabang pohon itu. Hanya terlihat ia menjamret dan memeluk satu mayat dengan tangan kirinya, dan melempar ke bawah mayat yang lain dengan tangan kanannya sambil berseru, B.E. Eng, sanggapi mayat ini, jangan sampai dia jatuh wancur. B.E. Kun Bu berhasil menyanggapi mayat yang dilemparkan itu, dan ia melihat bahwa kedua matanya mayat itu mencelot keluar, dan lidahnya pun melelet keluar terang sekali orang itu telah menggantung diri. Setelah melepaskan mayat yang dipeluknya Chok Yong menghampiri B.E. Kun Bu ia berkata, dia telah ditotok jalan darahnya, lalu digantung di atas, setelah itu baru dibebaskan totokannya, kelihatannya dia seperti juga menggantung diri. Hektometer. Orang yang melakukan ini pandai betui. Menurut pendapat Chok Heng, mereka ini sudah mati belum lama. Belum lama, jawab Chok Yong, aku yakin di sekitar puncak Pek Yun siat ini segera akan terbit pertempuran yang dasyat. Mungkin juga kita sekarang telah dikurung oleh musuh. Ayo kita lekas-lekas berlalu, Liong Su Cemu sedang menantikan kau. B.E. Kun Bu hanya menurut saja dan berjalan di belakangnya Chok Yong, daerah di mana mereka berada sangat lebat dengan rumput dan pohon-pohon. Tetapi di atas puncak terlihat daerah yang tandus seluas beberapa depa persegi, Chok Yong membungkukan tubuh dan menjemput tanah merah. Merah, ia mencium-ciumnya lalu berjalan terus. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, Chok Yong berkata kepada B.E. Kun Bu, segera kita akan menjumpai Liong Su Cemu. Ketika itu B.E. Kun Bu melihat sebuah kolam kecil dan ia berkata, Chok Heng, mari kita berhenti sebentar untuk mencuci muka di kolam itu. Kolam ini dalam sekali, kita harus dapat loncat menyeberanginya, lalu dengan enteng sekali Chok Yong meloncati kolam yang kecil itu. B.E. Kun Bu merasa kagum melihat ilmu meringankan tubuhnya Chok Yong yang meloncat dengan ilmu Yithok Chiong Tian atau bangau sakti melonjak ke langit. Ia pun menggunakan ilmu Huyian Liupo atau burung walet menyeberangi ombak, dan dengan satu loncatan yang indah ia berhasil loncat menyeberangi kolam kecil itu. Tiba-tiba Chok Yong membentak, siapakah yang berani menyerang aku dengan curang lalu ia berbisik kepada B.E. Kun Bu, B.E. Heng. Kita sedang dientai oleh musuh. Mari, lekas-lekas berlalu-lalu ia pun berlari ke depan. Setelah mereka berlari-lari dan telah melewati beberapa pengkulan, mereka tiba di sebidang tegalan rumput, dan di ujung tegalan rumput itu terlihat satu jalanan sempit di antara dua lereng gunung yang curam, mereka lari masuk ke jalan kecil itu sampai ke satu batu karang, tiba-tiba Chok Yong meloncati batu karang itu, dan ketika B.E. Kun Bu menyusup Chok Yong sudah tak tampak lagi. Di balik batu karang yang besar itu terdapat satu mulut goa yang tingginya lebih kurang tiga kaki, Chok Yong tentu telah masuk ke dalam goa itu, pikir B.E. Kun Bu. Maka ia pun berjalan masuk ke dalam goa itu. Chok Yong yang telah pergi menemui B.E. Kun Bu di puncak Pek Yun Siat telah lupa membawa senjata. Di dalam goa itu sangat gelap, dan jalannya sukar ditempuh dengan pengalamannya, akhirnya B.E. Kun Bu berhasil menembusi jalan goa itu dan keluar lagi ke tempat yang terang, di situ ia menyaksikan Chok Yong sedang berdiri sambil memegangi lingkaran-lingkaran emasnya seolah-olah penuh dengan pikiran. Melihat sikapnya Chok Yong itu, B.E. Kun Bu berpikir, goa ini adalah suatu tempat persembunyian yang baik sekali, jika mulut goa tadi ditutupi dengan semak-semak siapapun tak dapat mencari tempat persembunyian ini. Tetapi apakah yang sedang dipikiri Chok Yong itu? Bukankah aku diajak untuk melihat liang suciku? Ah, setelah aku terluka dan tak sadar hampir satu bulan, aku telah menjadi tolol. Ia ingin menegur Chok Yong, tetapi ia tak berani, karena dengan wataknya yang luhur dan agung, ia senantiasa tak suka menyinggung orang lain. Ia lebih suka berkorban daripada menyusahkan orang lain. B.E. Kun Bu disangka mencuri kui goaan pit cek sebetulnya ujung daripada goa itu bukannya satu lembah. Tetapi sebidang tanah yang luasnya hanya lima depa persegi dan dikitari oleh lereng gunung yang curam. B.E. Kun Bu menghampiri Chok Yong dan menanya, Chok Heng, Liong Suciku ada di mana? Setelah aku mengantar dia sampai di sini, aku segera pergi mencari kau. Aku berjanji bertemu di sini, jawab Chok Yong. Dengan terperanjat B.E. Kun Bu berseru, mengapa dia tidak ada di sini? Mungkin dia telah tak sabar menunggu, jawab Chok Yong. B.E. Kun Bu masuk kembali ke dalam goa dan memeriksa satu kamar dari batu di dalam goa itu, tetapi ia hanya melihat rumput-rumput kering digunakan sebagai tempat tidur, seorang oah baru saja ditiduri. Dari luar Chok Yong berkata, mungkin dia telah menunggu terlampau lama, karena merasa lapar, dia keluar mencari makanan, ayo kita bersama-sama mencari dia. Setelah melihat tiga mayat, B.E. Kun Bu menjadi khawatir akan keselamatannya Liong Giyok Pin, atas ajakannya Chok Yong untuk pergi mencari, ia lekas, lekas keluar dari kamar goa itu. Aku telah pesan dia untuk menunggu kedatangan kita di sini, jika dia tidak keluar mencari makanan, mungkin dia pergi ke puncak Pek Yun siap mencari kita, kata Chok Yong. Aku khawatir dia menjumpai rintangan, kata B.E. Kun Bu. Harap B.E. Eng jangan terlampau khawatir, berkata Chok Yong. Dengan ilmu silatnya, aku yakin dia dapat menjaga diri meskipun harus melawan seorang jago silat, dia masih dapat meninggalkan tanda-tanda, coba lihat keadaan Disney, bukankah tidak ada yang mencurigakan kita? B.E. Kun Bu tersenyum dan berkata, aku terlampau khawatir akan keselamatannya, lagi pula aku ada sedikit omongan yang hendak diucapkan kepadamu. Apakah itu? Sebutlah kata Chok Yong. Setelah menarik nafas, B.E. Kun Bu memulai, sebetulnya Liong Suciku itu sangat disayang oleh Su Sioku, tetapi mengapa ia berani melanggar peraturan partai silat kami dan melarikan diri? Chok Yong yang telah menyertai dia tentu telah diberitahukan sebabnya mengapa dia melarikan diri, sebetulnya aku tak seharusnya mengatakan ini, karena sama juga menegur Chok Yong. Chok Yong terperanjat, tapi ia masih dapat terus bersandiwara, dengan tenang ia berkata, apakah B.E. Eng mencurigai aku yang memujuk dia kabur? Sambil menundukan kepala B.E. Kun Bu menjawab, meskipun aku mempunyai anggapan demikian, aku pun tak dapat mempersalahkan Chok Yong. Dia telah dididik semenjak kecil, dan ia harus mentaati peraturan partai silat Kun Lun. Dengan demikian, B.E. Eng pun mungkin sangat benci terhadap perbuatannya itu tanya Chok Yong. Tidak. Meskipun aku tidak sudi melihat dia berbuat demikian, tetapi aku tidak membenci bahkan aku akan berusaha minta Chok Yong mengampuni kepadanya, kata B.E. Kun Bu, aku hanya khawatir aku tak berhasil aku berniat minta Pek Chok Yong agar supaya memberi ampun kepada Liyong Su Cipu. Tetapi dalam soal ini kau harus tanya dia dulu, apakah dia mau kembali ke partai Kun Lun, kata Chok Yong, jika dia tidak ingin kembali, siapapun tak dapat memaksanya. Ucapan itu mengejutkan B.E. Kun Bu. Ia mulai insyaf bahwa Chok Yong tak menghiraukan keselamatannya Liyong Giok Pin. Ia tidak bicara lagi, tetapi Chok Yong meneruskan, selama aku menyertai dia, aku yakin aku tak berferbuat sesuatu yang dapat dipersalahkan. Sebetulnya B.E. Kun Bu ingin menanya dengan maksud apa Chok Yong datang ke puncak Pek Yun Siat, akan tetapi setelah ia mulai melihat kebusukannya, ia batalkan maksudnya untuk menanya, ia hanya berkata, marilah kita pergi mencari Liyong Giok Pin. Baru saja ucapannya selesai, mereka mendengar suara tindakan kaki orang. Chok Yong berbisik, lekas-lekas bersembunyi di dalam kamar batu lalu dengan membetot B.E. Kun Bu, ia meloncat masuk ke dalam kamar. Baru saja mereka bersembunyi, orang itu telah masuk ke dalam goa. Orang itu berjubah, janggutnya putih dan bersenjatakan Toya Bambu, dia adalah T.W.E. Seng, pemimpin Partai Silat Hwasan di belakangnya tampak seorang pendeta, berusia lebih kurang 50 tahun, janggutnya hitam dan bersenjata pedang. Terdengar T.W.E. Seng berkata sambil tertawa, Toyain datang di waktu yang tepat aku telah bermufakat dengan pemimpin Partai Silat Siat San. Jika Toyain pun mufakat, maka tenaga kita akan lebih kuat daripada Partai Silat Tianliong, kita tak peduli apakah berita tentang kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu betul atau bohong, kita dapat menggunakan kesempatan ini membinasakan orang-orang yang dikirim oleh Partai Tianliong. Si Toyain menjawab, pendapat T.W.E. Seng aku setuju, di dalam beberapa tahun ini, Partai Silat Tianliong senantiasa meluaskan pengaruhnya dan mendirikan cabang-cabang hampir di semua tempat. Rupanya mereka ingin menyapu bersih partai-partai silat lainnya dan menjagoi di kalangan Bulem. Aku pun telah mendengar bahwa pemimpinnya, Sou Penghai siap mengundang jago-jago silat dari ke-9 partai datang ke markas besarnya di sebelah utara Provinsi Kui Chiu untuk mengadu silat. Aku telah tinggal terpencil selama 20 tahun, aku tak sangka selama itu telah terjadi perubahan sebesar ini. Sambil tertawa T.W.E. Seng berkata, tentang niatan mengundang jago-jago silat dari ke-9 partai mengadu silat pedang, aku pun telah mendengarnya, karena para pemimpin cabang Partai Tianliong itu selalu mempropagandakan soal tersebut. Aku yakin tiap-tiap jago silat yang aktif di kalangan Kang Ong sudah mengetahuinya. Mereka berakap-cakap sambil berjalan dan segera berada di mulut kamar batu. Kamar yang kecil itu tak ada tempat untuk bersembunyi B.E. Kun Bu melihat bahwa Co Hyong sedang mengumpulkan tenaga dalamnya siap sedia bertempur B.E. Kun Bu pun menuruti kawannya mengumpulkan tenaga dalam. Tiba-tiba terdengar T.W.E. Seng menegur dengan suara yang keras, siapa di situ dan teguran itu disambut dengan suara tertawa gelak-gelak. T.W.E. Seng pun tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Ha! Ha! Teng Heng datang tepat. Aku memperkenalkan Teng Heng kepada kawan karibku. Ketika itu B.E. Kun Bu dan Co Hyong berdiri merapat di tembok kamar batu, mereka tak dapat melihat mukanya ketiga orang di luar itu. Tak mereka dapat mengetahui siapa mereka itu dengan mendengarkan percakapannya. Terdengar Teng Li berseru sambil tersenyum, T.W.E. Seng ini apakah bukannya pemimpin dari partai silap Tiam Chong yang terkenal sebagai Po Antian Yen Hia Totiang, pendeta yang dapat membalikan langit? Si T.W.E. Seng tertawa janganlah terlampau memuji aku bernama Hia Yun Hong, tetapi kawan-kawan di kalangan Bu Lim menjuluki aku Po Antian Yen. Apakah aku diperkenalkan dengan saudara Teng Li dari partai Siat San dengan julukan Bek Isshin Kun, Dewa Baju Putih kata T.W.E. Seng itu. Teng Li juga menjawab sambil tersenyum, betui, dan kita adalah kawan karib, bukankah? Ha! 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 Kata T.W.E. Seng sambil tertawa, mengapa masing-masing merendahkan diri, Hiatot yang jarang berkelana di kalangan Kang O semenjak memimpin partai silap Tiam Chong, Teng Heng juga jarang berkecimpung di sebelah selatan dari sungai Yo Chiu. Tetapi kali ini kita beruntung dapat berkumpul sayang di tempat yang terpencil ini, kita tak dapat merayakan pertemuan ini. Hiya Yun Hang berkata, aku sangat berterima kasih atas pelayanan Tuheng. Aku dapat ke Provinsi Ciat Ki yang kali ini. Karena aku mendapat kabar bahwa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dapat mengajar kita banyak ilmu-ilmu silat yang ajaib, dan perlu untuk membuat perhitungan dengan Soe Peng Hai yang telah membuat malu kedua Sute Eku. Aku tak bermaksud memuji ilmu silatnya para jago dari partai Tian Leong, Hiya Tojin dengan ilmu silat yang tinggi mungkin juga sukar menoblosi penjagaannya partai Tian Leong. Di samping orang-orangnya dengan bendera-bendera merah, kuning, biru, putih dan hitam adalah orang-orang yang sangat dimalui di kalangan Kang O. Jika Hiya Tojin datang sendiri menggempur mereka, sama juga masuk ke dalam goa macan. Selama hampir 10 tahun, partai silat Tian Leong berusaha menggempur dan membasmi kesembilan partai silat yang terkenal di kalangan Kang O pada dewasa ini. Jika Hiya Tojin masih juga berkeras seorang diri pergi menggempur mereka, berarti musuhnya partai Tian Leong berkurang satu, karena aku yakin Hiya Lojin akan terbunuh, kata Tue E. Seng. Pendapat Tue Heng tepat dengan pendapatku, dan aku minta Hiya Tojin mempertimbangkan, menyambung Teng Le. Hiya Yen Hang berpikir sejenak, lalu ia menanyai menurut pendapat Tue Heng, aku harus bertindak bagaimana? Dengan perasaan puas Tue E. Seng berkata, partai Tian Leong selalu bermusuhan terhadap kita, dan tipu muslihat mereka itu lihai, mereka berusaha memecah belah partai-partai lain, dan kita tak dapat memperingatkan mereka dengan peraturan-peraturan Bu Lin, ia berhenti sejenak, dan rupanya tak ingin meneruskan. Apakah Tue Heng ada sesuatu yang sukar di ucapkan mendesak Hiya Yen Hang? Tue E. Seng tersenyum dan berkata, aku telah berunding dengan Teng Heng. Untuk menghadapi partai silat Tian Leong, kita tak usah menghiraukan peraturan Kang O. Maka kita telah menggunakan kesempatan ini untuk membinasakan semua orang-orang yang dikirim ke pegunungan Koat Ong San oleh partai Tian Leong. Hiya Yen Hang terperanjat mendengar penjelasan itu, dan ia menanya Teng Li, bagaimana pendapat Teng Heng? Teng Li menjadi cemas ditanyakan pendapatnya, tetapi sambil menyengir ia menjawab, aku sudah lama tinggal bertapa di puncak Cui Kiat Hong, dan jarang datang ke tanah datar aku sendiri belum mempunyai keputusan aku hanya turut saja, mungkin Hiya Tojin mempunyai pendapat lain? Selama 20 tahun aku tidak pernah berlari dari pegunungan Tiam Chong, oleh karenanya, aku asing terhadap perubahan-perubahan di kalangan Kang O pada dewasa ini. Aku hanya nurut pendapat kedua saudara, kata Hiya Yen Hang. Harus diketahui bahwa mereka ketiga-tiganya adalah pemimpin Partai Silat yang terkenal, dan masing-masing Sungkan menyatakan maksudnya untuk menganiaya seorang lawan dalam hatinya Teng Li dan Hiya Yen Hang setuju akan maksudnya Tui E Seng untuk membunuh mati semua orang-orangnya Partai Tian Leong yang dikirim ke pegunungan Keacong San dan Tui E Seng sudah dapat buka isi hati kedua pemimpin itu, dalam hatinya ia berkata, Hektometer, Kalian berlagak menjadi orang yang luhur, sebetulnya kalian pun sama busuknya seperti aku. Namun ia berkata sambil tersenyum karena kedua saudara baru saja keluar dari tempat pertapaan, karenanya menjadi asing terhadap perubahan-perubahan di kalangan Kang O pada dewasa ini, maka segala tindakan yang kita akan ambil untuk menghadapi Partai Tian Leong dapat diserahkan kepadaku. Betul berkata Teng Li dan Hiya Yen Hang berbarengan jadinya kedua saudara pun setuju kita membunuh mati. Orang-orangnya Partai Tian Leong yang dikirim ke pegunungan Keacong San ini Tui E Seng menegasi. Betul. Kami setuju siasat ilu jawab Teng Li dan Hiya Yen Hang. Lalu Tui E Seng menjelaskan siasatnya, menurut pendapatku Partai Tian Leong telah menyebarkan orang-orangnya di sekitar puncak pegunungan siat, tetapi sehingga kini mereka belum bergerak. Dugaku mereka menunggu datangnya. Soi Peng Hai dan pemimpin-pemimpin mereka jejakku telah diketahui oleh mereka. Oleh karena itu, aku terpaksa membinasakan beberapa orang-orangnya Partai Tian Leong. Orang-orangnya Partai Tian Leong banyak sekali, kata Teng Li, jika hanya beberapa orang terbunuh, kita masih juga menjumpai rintangan. Justru itulah yang aku sedang pikirkan kata Tui E Seng, karena mereka berjumlah banyak, kita selalu terbelakang, kita harus mencari daya untuk mendahului mereka dengan jalan membunuh orang-orangnya yang disebar untuk menjadi matu dan kuping-kuping pemimpin-pemimpin Partai Tian Leong. Jika kita berhasil dalam usaha ini, kita sudah dapat mendahului pemimpin-pemimpin Partai Tian Leong. Sambil tertawa Hia Yen Hang berkata, Bagus! Bagus! Siasat itu bagus! Tui E Seng meneruskan, dan setelah membunuh mati orang-orangnya, dengan menggabungkan ketiga partai kita, kita membasmi pemimpin-pemimpinnya. Teng Li memotong pembicaraan pendapat Tuheng meskipun bagus, tetapi kita harus ingat bahwa pemimpin-pemimpin Partai Tian Leong bukannya anak kemarin dulu, di samping memiliki ilmu silat yang tinggi, mereka semua berotal maka kita harus merancangkan dengan teliti sebelumnya kita laksanakan siasat itu. Tui E Seng tertawa dan berkata, Kera, Teng Hang berlainan daripada caraku, jika kita dapat menjumpai pemimpin-pemimpinnya itu di satu lempat, kita sukar melawan mereka semua, dan aku akan berusaha memencarkan pemimpin-pemimpin itu. Dalam usaha ini aku perlu bantuan Hiato Jin. Sebut saja apa yang aku harus lakukan, kata Hiya Yan Hong. Tui E Seng menanyai bagaimana pendapat kedua saudara tentang tempat kita yang sekarang ini. Teng Li mengawasi keadaan di sekitarnya sebelumnya menyahut, tempat bersembunyi ini baik sekali. Lalu Tui E Seng menjelaskan siasatnya, aku ingin menggabungkan tenaga dari ketiga partai silat kita untuk bersembunyi di dalam kamar batu itu. Kemudian kita pasang umpan agar pemimpin-pemimpin partai Tian Li Yong terpencar lalu Teng Hang dan Hiato Jin berlagak bertempur merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek supaya dilihat oleh orang-orangnya partai Tian Li Yong. Tanda petik, siasat yang bagus kata Hiya Yan Hong, pemimpin-pemimpin partai Tian Li Yong setelah mengetahui tentang perebutan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek tentu datang memburu secepat mungkin, dan mereka tak berkesempatan berunding lagi, tetapi manakah umpahannya? Dari dalam sakunya Tui E Seng keluarkan beberapa kitab yang pada kulitnya tertulis dengan nyata empat huruf Kui Goan Pit Cek, dan kitab-kitab tersebut ditaruh di dalam sebuah kotak dari batu giyok, lalu ia berkata, Hiya To Jin khawatir tidak ada umpannya inilah umpannya ia mempertunjukkan kotak batu giyok ini kepada Hiya Yan Hong. Meskipun mereka mengetahui bahwa kitab-kitab itu adalah kitab-kitab Kui Goan Pit Cek yang palsu, akan tetapi mereka tertarik juga oleh nama kitab-kitab itu yang banyak jago-jago silat ingin memilikinya. Pada tahun yang lalu, dengan kepala metu sendiri aku telah melihat Hiyaan Cheng To Jin dari Partai Kun Lun. Memperlihatkan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek yang palsu, aku juga sengaja membuat kitab-kitab yang palsu ini, kata Tui E Seng sambil dengan toyakayunya ia membalik-balikan lembarannya. Lembaran pertama menuturkan ilmu silat Tai Ki Kian, Tui E Seng berkata, meskipun kitab-kitab ini palsu, akan tetapi kitab-kitab ini didapatkan oleh orang yang gemar akan ilmu silat, kitab-kitab ini pasti bermanfaat hanya jika jatuh di tangan Hiya Heng dan Teng Heng, kitab-kitab ini sudah tentu tiada gunanya lalu ia terus membalik-balikan lembaran-lembaran kitab-kitab itu. Sambil tertawa Hiya Yan Hong berkata, meskipun kitab-kitab ini palsu, tetapi rupanya telah teratat banyak jurus-jurus ilmu silat yang baik. Siapa tahu kelak beberapa puluh tahun kemudian, kitab-kitab ini akan juga dibuat perebutan oleh para jago silatangkatan muda? Ha! 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 Teng Li pun tertawa, ia berkata, kata-kata Hiya Heng betul rupanya Tuheng telah menggunakan banyak waktu untuk mengarang kitab-kitab tentang ilmu silat ini. Tapi semua jurus-jurus ini adalah jurus-jurus biasa saja, jawab Tui E Seng, merendahkan diri. Teng Li lalu berkata, siasat ini betul baik, tapi jika orang-orangnya Partai Tian Liong mengetahui bahwa kitab-kitab ini palsu, mereka tentu mengumpulkan orang-orangnya untuk mengejar dan menghajar kita, lagi pula, jika kitab-kitab Kui Goan Pit Cek yang tulen betul berada di dalam pegunungan Keacongsan, mereka pasti telah memasang jaring yang rapat agar orang tak dapat masuk atau meloloskan diri. Kata-kata Teng Heng beralasan kita bertempur untuk merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek yang palsu, sedangkan orang yang bertempur merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek yang tuin, bila demikian halnya, bukanlah kita berkorban untuk cuma-cuma saja menyambungkan Hiya Tojin. Tentang ini aku pun telah pikirkan, kata Tui E Seng, oleh karena itu, aku minta Hiya Heng dan Teng Heng membantu jika ketiga partai silat kita bergabung, partai silat yang manakah dapat menggempur kita. Selainnya partai Tian Liong yang masih juga dapat melawan, aku yakin tak ada partai silat lainnya berani menggempur kita, misalnya, kitab-kitab Kui Goan Pit Cek betul-betul ada di pegunungan ini, dengan ketiga partai kita yang bergabung, kita dapat merebut kitab-kitab tersebut. Sambil menundukan kepala dan menarik nafas, Teng Li berkata, aku hanya khawatir jika siasat kita ini gagal, dan kita tak dapat melawan orang-orangnya partai Tian Liong, kita semuanya akan menderita luka parah atau binasa. Tui E Seng tertawa bahak-bahak dan menghibur Teng Heng, jangan khawatir aku telah merancangkan bahwa jika kita menggempur orang-orangnya partai Tian Liong yang terpencar, kita pasti dapat menaklukan mereka, jika mereka semuanya datang menggempur kita berbarengan kita bakar gunung ini agar semuanya binasa. B. E. Kun Bu dan Co Hiong yang mencuri dengar perakapan mereka kemudian tak dapat mendengar lagi karena mereka mulai berbicara dengan bisik-bisik, lalu terdengar terang Tui E Seng berseru, baiklah, kita laksanakan siasat itu, aku hanya membuat Teng Heng banyak susah. Tidak, tidak, kata Teng Li, Teng Heng dan Hiato Jin sangat baik hati terhadapku, dan aku merasa terhormat dapat memberi bantuan. Setelah mereka dapat kesetujuan satu sama lain, ketiganya mereka lalu keluar dari goa itu. Sejenak kemudian, Co Hiong berjalan keluar perlahan-lahan dan menyelidiki keadaan di luar kamar batu, setelah yakin ketiga orang itu sudah berlatu, ia keluar dari kamar, diikuti oleh B. E. Kun Bu. Sambil mengerutkan keningnya B. E. Kun Bu menanyai Co Heng, mereka membicarakan tentang Partai Silat Tian Leongmu. Tanda petik. Hektometer. Apakah B. E. Eng mencurigai aku dikirim oleh Partai Tian Leong untuk mengambil kitab-kitab kuigoan pit cek kata Co Hiong? Sama sekali tidak, jawab B. E. Kun Bu. Tetapi mengapa Partai Silat Tian Leong mengirim banyak orang ke pegunungan ke Acongsan ini? Menurut perakapan mereka tadi rupanya Partai Tian Leong ku telah mengirim orang ke puncak pek yun siat ini, kata Co Hiong seorang diri. Apakah Co Heng tak tahu menahu tanya B. E. Kun Bu? Aku datang dari jauh terutama untuk menengok ke kau. Jawabnya Co Hiong dengan tenang. B. E. Kun Bu menjadi merah mukanya dan ia berkata, aku berterima kasih atas perhatianmu ini. Tetapi aku pun heran mengapa Co Heng mengetahui aku dibawa ke puncak pek yun siat. Sambil tersenyuk Co Hiong berkata, kami dari Partai Silat Tian Leong mempunyai banyak kampung dan mata, jangankan jejak B. E. Eng, jejak dari tiap-tiap pemimpin Partai Silat pun diketahui oleh kami. Meski hatinya B. E. Kun Bu meredah, tetapi ia masih juga menaruh curiga terhadap Co Hiongnya tak menanyai agi. Kemudian Co Hiong berkata lagi, ketiga orang itu adalah jago-jago silat yang liai dan sebagai pemimpin-pemimpin mereka tak akan sembelarangan omong, jika mereka katakan orang-orang Partai Tian Leong telah disebar di pegunungan ini aku yakin dan peraya akan kebenarannya, aku sebagai salah satu pemimpin Partai Tian Leong tak dapat tinggal diam. B. E. Eng adalah orang di luar Partai Tian Leong. Lebih baik B. E. Eng kembali ke pek yun siat, dan jangan turut campur. Co Heng yang tak menghiraukan perjalanan jauh telah datang menengoki aku. Kini Co Heng sedang menghadapi rintangan mustahil aku dapat tinggal diam. Hanya sayang dan aku sangat menyesal bahwa orang yang hendak dicari oleh Partai Tian Leong adalah penolongku, dan pek syo cia itu selalu menolong aku. Budi kasihnya tak terhingga. Co Hiong memotong pembicaraan B. E. Kun Bu. Katanya, B. E. Eng, aku pun tidak minta bantuan atau pertolonganmu tapi aku ada satu pertanyaan, dan aku minta B. E. Heng. Sebutkanlah, kata B. E. Kun Bu. Baru santu W. E. Seng dan kawan-kawannya telah membicarakan sesuai, dan K. sudah mendengarnya, berkata Co Hiong, siasat mereka untuk menggempur partai kami kejam sekali, bukan? B. E. Kun Bu mengangguk. Jika aku tidak dengar siasat itu, meneruskan Co Hiong, mungkin dalam pertempuran yang akan terjadi, kami Partai Tian Leong akan menderita luka atau binasa yang hebat sekali, mereka bertempur untuk merebut kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. Tapi apakah kitab-kitab Kui Go An Pit Cek berada di puncak Pek Linsiat? A. I. Kitab-kitab itu sudah makan entah berapa banyak korban, ia berhenti sejenak, lalu menanya, apakah kau ketahui bahwa kitab-kitab Kui Go An Pit Cek yang tulen itu benar berada di puncak Pek Linsiat? B. E. Kun Bu yang luhur budi pekertinya dan jujur, menjawab, Aku pernah melihat kitab-kitab Kui Go An Pit Cek, tapi aku tak tahu apakah yang tulen atau yang palsu. Itu dia, kata Co Hiong, Tue E. Seng dan kawan-kawannya Kui telah datang ke sini karena memperoleh kabar bahwa Kui Go An Pit Cek yang tulen ada di sini. Aku minta kau lekas-lekas kembali beristirahat karena kau baru sembuh, dan juga karena aku tak sudi menyeret-nyeret kau ke dalam kesukaran atau bahaya. B. E. Kun Bu juga ingin lekas-lekas kembali dan memberitahukan semua ini kepada Pek Yun Hui. Agar dia dapat membuat persiapan musuh yang akan dihadapi adalah jago-jago silat yang tinggi sekali ilmu silatnya, ia mengangkat kedua tangannya mengaturkan hormat, dan sambil berlalu ia berkata, Ya, lebih baik aku kembali. Co Hiong mengawasi B. E. Kun Bu berlalu, pikir hati busuknya, jalan yang sempit di antara dua lereng gunung itu sangat gelap, jika aku buntuti dia dari belakang, aku dapat memukul dia mati dengan satu pukulan, kemudian aku lemparkan mayatnya ke bawah jurang, aku pun akan terluput dari segala tuduhan, Li Cheng Lon tentu menganggap dia terbunuh oleh musuh. Dengan maksud yang busuk itu, dengan diam-diam ia membuntuti B. E. Kun Bu. Tapi tiba-tiba B. E. Kun Bu berhenti dan berbalik, rupanya ada sesuatu yang ia ingin beritahukan kepada Co Hiong. Co Hiong terjebak. Tetapi Co Hiong yang busuk dan penuh tipu musliatnya itu berlagak tersenyum dan bersemi. Aku pun hendak pergi memberitahukan orang-orang dari partai silat Tian Liyong. Sedianya B. E. Kun Ku hendak memberitahukan Co Hiong satu urusan, akan tetapi melihat Co Hiong tergesa-gesa seolah-olah betul ingin memberitahukan orang-orang dari partai Tian Liyong tentang bahaya yang mengancam, ia pun tidak memanggil lagi. Lalu dengan ilmu meringankan tubuh ia lekas-lekas pulang ke puncak Pek Yun Siat, ketika ia tiba di dekat puncak Pek Yun Siat, seluruh tubuhnya basah kuyuk dengan keringatnya, ia duduk di rumput untuk beristirahat dan ketika ia bangun ingin meneruskan perjalanan nyua, tiba-tiba ia merasa berkelebat bayangan orang, orang itu adalah Pek Yun Hui. Dengan suaranya yang agak cemas, Pek Yun Hui menegur kau baru sembuh, dan harus beristirahat apakah kau tidak sayang dirimu. B. E. Kun Bu tidak segera menjawab, ia pandang gadis yang telah berulang kali menolong jiwanya itu, ia hanya tersenyum. Baru saja ia hendak membuka mulut, terdengar orang berseru, dia di sini, dia di sini. Segera empat bujang nasiau tiap lari mengurung B. E. Kun Bu. Pek Yun Hui menjadi marah melihat sikap empat bujang yang beringas itu, ia membentak, Hai, urusan apakah ini? Seorang bujang yang agak tinggi tubuhnya menjawab sambil membungkukan tubuh, kami dapat perintah dari nasi ochia untuk cari laki-laki yang jahat ini, dan kami telah mencarinya di mana-mana agak lama. Pek Yun Hui yang mengetahui bahwa keempat bujangnya gadis itu selalu jujur menanya lagi, untuk apakah nasi ochia mencari dia? Sambil menudin B. E. Kun Bu, bujang itu berkata, orang laki-laki yang jahat ini telah mencuri kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. B. E. Kun Bu terkejut dan ia berseru, Apa? Aku mencuri kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Keempat bujang itu mengawasi B. E. Kun Bu dengan sikap menghina. B. E. Kun Bu coba memelah diri, tetapi Pek Yun Hui mencegah, dan ia menanyai sekarang nasi ochia ada di mana? Entah. Setelah kami diberitahukan tentang ilmu Goheng Micong, langkah ajaib, dia segera pergi mencari seorang diri. Angin taufan timbul lagi di pegunungan Keacongsan. Pek Yun Hui berpikir sejenak, lalu berkata, Pergilah kalian cari nasi ochia dan beritahukan padanya bahwa aku ingin menjumpai dia. Tapi keempat bujang itu saling pandang-memandang tidak bergerak. Pek Yun Hui membentak, Hei, aku ingin kalian segera pergi mencari nasi ochia, apakah kalian tidak dengar? Lalu bujang yang tertinggi tubuhnya menjawab, nasi ochia telah memesannya, jika kami sudah dapat cari orang yang mencuri kitab-kitab Kui Goan Pichek, kami harus segera tangkap dan ikat padanya untuk dibawa kepada nasi ochia. Melihat sikap yang membandel dari keempat bujang itu, Pek Yun Hui menjadi makin gusar, mukanya menjadi merah. Menampakan Pek Yun Hui gusar, sambil menghela nafas B.E. Kun Bu berkata, Sabarlah, Cici. Urusan ini kita tak dapat mempersalahkan mereka yang telah diperintahkan oleh majikannya, tentu saja mereka tidak berani menyimpang dari perintah. Keempat bujang itu merasa senang dibela oleh B.E. Kun Bu. Harus diingat bahwa mereka itu selalu tinggal berdiam di pegunungan mereka tak mengerti tentang urusan di luar, segala perasaannya yang timbul segera terlihat pada wajahnya. Pek Yun Hui berpikir, tak mungkin B.E. Kun Bu mencuri kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Tapi Nasyao Tiap tentu tak berani berdusta, kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu sangat hebat daya tariknya, lalu ia berkata kepada B.E. Kun Bu, sebelum kitab-kitab itu diperoleh kembali, aku khawatir soal ini sukar dijelaskan kepada Nasyao Tiap. Tapi aku harus pergi kutemui dia untuk menjelaskannya, jawab B.E. Kun Bu, lalu ia memberitahukan soal lain, Cici, tadi aku bersama-sama Co Hyong telah pergi ke suatu goa yang jauhnya beberapa belas li dari sini. Di dalam kamar batu di goa itu, aku telah mendapat dengar bahwa banyak jago-jago. Silat dari kalangan Kang Ong telah datang ke pegunungan Keacongsan, bahkan ke puncak Pek Lun Sial. Aku khawatir pada saat ini sudah ada banyak musuh yang bersembunyi di sekitar daerah ini. Lagi pula mereka yang datang adalah jago-jago silat yang lihai sekali ilmu silatnya, oleh karena itu, aku mohon, Cici membuat persiapan untuk menghadapi mereka. Aku telah menduga bahwa para jago silat dari ke-9 partai silat dan dari silat Tian Leong akan datang ke sini, berkata Pek Yun Hui. Hanya aku tak menduga demikian cepatnya, ketika Nasyao tiap berada di dalam perjalanan ke sini, rahasia tentang kitab-kitab Kui Goan Pitcek telah tersiar, dan ketika itu dia sendiri tidak menginsyafi bahwa ia memiliki ilmu silat yang amat tinggi, siapapun tak akan dapat menggempur dia. Dia pun tak pikir bahwa kitab-kitab Kui Goan Pitcek yang dimiliki akan membuat para jago silat buat perebutan oleh karena itu dia tidak simpan baik-baik kitab-kitab tersebut. Keempat bujangnya meskipun pandai ilmu silat, tetapi tak berpengalaman, mereka mudah tertipu, jika guruku tidak lekas-lekas turun tangan, aku khawatir kitab-kitab tersebut, jika betul dicuri orang lain, akan sukar direbut kembali. Lalu Pek Yun Hui berkata lagi kepada keempat bujang itu, Ayo, kita berangkat menjumpai Nasho Chia. Be Kun Bu tak segera berjalan sambil geeng-geleng kepalanya ia berkata, Kecini musuh-musuh kita sedang bersembunyi di sekitar kita. Cici seorang diri meski telah memiliki ilmu silat yang tinggi mungkin sukar menghadapi mereka, sebaiknya Cici membuat persiapan dulu sebelum kita berangkat. Baru saja Pek Yun Hui ingin menyahut, B.E. Kun Bu sudah meneruskan lagi, aku tahu bahwa Cici ingin pergi bersama-sama aku, karena kau khawatir aku diserang oleh Nasho Tiap, tetapi jika Cici menyertai aku, dia akan makin mencurigai aku, dan mungkin juga makin benci terhadap aku. Tentang ilmu silat, dia jauh lebih pandai daripada aku, dia dapat memukul aku silat, aku mati. Di hadapan Cici, dia tak berani menyerang aku, namun, aku tak takut menghadapi dia, karena aku tak bersalah, aku tidak mencuri kitab-kitab Kui Go Anpip Ceknya, kini, yang penting jalan menghadapi musuh-musuh yang sudah mengurung puncak Pek Yun Hui ini. Pek Yun Hui menghela nafas dan berkata, betul, tetapi soal ini kau tak usah khawatir, aku hanya khawatir terhadap Nasho Tiap, jika dia terus mentaati pesan ibunya, ia tentu dengar dan turuti kehendakku jika tidak, aku tak dapat melawan dia, karena ilmu silatnya lebih tinggi daripada ilmu silatku. Itu juga sebabnya, kata Be Kun Bu, lebih baik aku sendiri yang menjumpai padanya. Baiklah, kata Pek Yun Hui, tetapi kau harus selalu mengalah. Dia telah menolong jiwaku, jawab Be Kun Bu, asalkan dia tak terlalu menghina aku, aku tentu mengalah. Pek Yun Hui masih juga memperingatkan, meskipun demikian, sebaiknya kau mengalah. Dengan khidmat Be Kun Bu berkata, seorang laki-laki lebih rela dibunuh mati daripada dihina, soal mati atau hidup, bagiku adalah soal kedua, aku lebih suka mati sebagai ksatia, daripada hidup dihina orang. Pek Yun Hui yang biasanya angkuh dan keras tabiatnya, ketika itu menjadi lunak. Dengan lemah lembut ia berkata, kau jangan hanya mementingkan diri sendiri, upama kau mati, kau tak mengetahui apa-apa lagi, tapi bagaimana dengan sumoimu, Li Cheng Lon semenjak kau terluka, dia senantiasa memikiri kau selalu, jika kau mati, dia pun rela akan ikut mati juga. Be Kun Bu tersenyum, dan berkata, Cici tak usah terlalu khawatir karena aku, aku yakin bahwa Nasyao Tiap tidak akan segera menyerang aku sebelum mendengar keteranganku lagi. Ibu Iyadiat tentu akan memandang kepada Cici, aku berjanji akan bertindak hati-hati untuk mencegah dia menjadi gusar. Jika kau dapat berbuat demikian, aku pun tidak khawatir lagi, kata Pek Yun Hui, meskipun Nasyao Tiap benci kau, tetapi dia adalah seorang yang baik-baik, dan dia tak akan sembarangan menyerang kau tanpa alasan, yang membuat aku khawatir ialah sikapmu yang tinggi, jika kau telah berjanji mengalah, tenteramlah hatiku, selama 20 hari sumoimu liceng lons yang hari malam menjaga aku, oleh karena itu, kau harus ingat dan perhatikan juga padanya, em. Justru pada saat itu, dari jauh terdengar suara gemuruh dari lembah. Mungkin musuh-musuh kita sudah dekat, tegur Be Kun Bu, Cici harus membuat persiapan. Baiklah, jawab Pek Yun Hui, setelah kau menjumpai Nasyao Tiap, kau lekas, lekas kembali, lalu ia berlalu. Be Kun Bu mengawasi penolongnya pergi, kemudian sambil menghadapi keempat bujangnya Nasyao Tiap, ia berkata, Nasyao Tiap ada di mana? Mari kita pergi menjumpai dia. Tanpa jawab keempat bujang itu mengiring Be Kun Bu pergi mencari Nasyao Tiap. Mereka berjalan dengan cepat, dan setelah melalui satu pengkuang hereng gunung, mereka tiba di suatu tegalan di mana terdapat dua pohon cemara yang besar di atas satu dahan pohon cemara itu. Nasyao Tiap duduk sambil memegangi kimnya dan memandangi langit dengan awan-awan yang berubah-ubah bentuk. Setelah mendengar suara ada orang mendatangi, ia menoleh ke arah keempat bujangnya yang sedang menggiring Be Kun Bu ia loncat turun, dan seorang bujang maju ke depan dan berkata, Nasyao Tiap, laki-laki jahat itu mau mengikuti kami dengan rela dan kami tak usah mengikat dia. Dengan tenang Be Kun Bu menjawab, Nasyao Tiap, aku sangat berterima kasih kepada Nasyao Tiap, karena Nasyao Tiap telah menolong jiwaku, tapi perkenankanlah aku bertanya, dosa apakah yang aku telah perbuat sehingga harus dibentak atau dihukum? Dengan menyengir Nasyao Tiap berkata, kau telah curi kitab-kitab kuigoan pit ceku. Apakah itu bukan dosa? Be Kun Bu tetap berlaku tenang, ia berkata, selain di atas perahu, aku pernah melihat kitab-kitab tersebut, aku belum pernah melihatnya lagi, jika aku mencuri kitab-kitab itu, aku, Be Kun Bu, tak dapat terima. Nasyao Tiap makin gusar, ia membentak dengan suara yang lebih keras, di kamarnya pep cici, hanya ada kita bertiga, jika bukannya kau yang mencuri, siapa lagi? Be Kun Bu mulai ingat dan insyaf mengapa Nasyao Tiap mencuriganya. Ketika ia dan Co Hyong berlalu dari kamar itu, Co Hyong berlagak kembali ke kamar untuk mengambil sapu tangan, maka ia menanya Nasyao Tiap, Nasyao Tiap, Apakah kitab-kitab kuigoan pit cek itu ditaruh di dalam kamar di mana Nasyao Tiap mengobati aku? Mendengar ucapan bahwa ia mengobati Be Kun Bu, Nasyao Tiap menjadi merah mukanya, ia hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Dengan memukul telapak tangannya sendiri, Be Kun Bu berkata seorang diri dengan sangat geregetnya, tidak salah lagi tentu dia yang mencurinya. Siapa? Siapa menanya Nasyao Tiap dengan terperanjat? Aku tidak mencurigai pep cici. Sebetulnya Be Kun Bu ingin memberitahukan tentang gerak-geriknya Co Hyong, tetapi karena ia hanya menduga. Tanpa bukti, ia sungkan sembarangan menuduh orang, ia menjadi bisu. Nasyao Tiap yang masih terperanjat berkata, pep cici adalah keturunan ningrat, tak mungkin dia mau mencuri kitab-kitab kuigoan pit cek ku, kau betul-betul seorang jahat pep cici demikian baiknya terhadapmu, tetapi kau mencurigai dia yang mencurinya, hektometer. Jika tidak ada pep cici, kau akan binasa di tanganku, aku tahu kau ingin merenggangkan kami berdua agar saling bertarung. Tetapi aku tidak bodoh, aku dapat segera melihat tipu musihatmu. Dengan himat Be Kun Bu berkata, betul aku telah menduga ada orang yang mencuri kitab-kitab tersebut, tetapi sebelumnya ada bukti, aku sungkan sembarangan menuduh orang itu. Jika Syochia bertanya kepadaku, aku minta Syochia memberikan aku tempo tiga hari, dan aku berjanji di dalam tiga hari menyelidiki pencurinya. Nasyao tiap mengejek, jangan kau kira aku dungu memberikan kau tempo tiga hari untuk melarikan diri. Kemudian kau mencari satu tempat yang terpencil untuk belajar dari kitab-kitab tersebut, jika kau lari, bagaimana aku harus mencari kau di dunia yang luas ini? Oh, jadinya Syochia masih juga menuduh aku yang mencurinya? Tanya Be Kun Bu. Jika bukan kau yang mencurinya, siapa lagi katana Syao tiap, di dalam kamar hanya kita bertiga dan kitab-kitab kuigoan picek itu berada di dalam kamar. Ketika aku hendak mengambilnya, kitab-kitab kuigoan picek itu sudah lenyap, dan kau juga tak berada di kamar. Tentu karena aku melihat di kamar tidak ada orang lain, lalu kau curi kitab-kitab itu dan pergi ke suatu tempat yang tersembunyi dan menyimpan. Kitab-kitab itu di situ. Ketika kami menjumpai dia, ia berada sama-sama Pek Syochia, kata salah satu bujangnya. Nasyao tiap melotot dan membentak, Pek Syochia tidak mengetahui bahwa dia seorang yang jahat. B.E. Kun Bu membela diri, Syochia selalu menuduh aku sebagai pencurinya, sehingga aku tak berkesempatan membela diri, jiwaku Syochia yang tuong. Nah, apabila Syochia masih anggap aku pencurinya, Syochia dapat mengambil kembali jiwaku ini. Nasyao tiap menjadi agak kelunak dan ia berkata, meskipun kau bukannya seorang yang baik, tetapi aku yakin kau adalah sahabatnya Pek Cici, aku karena memandang Pek Cici, aku sungkan mengambil jiwamu. Ia berhenti sejenak, lalu sambil menghelana pasia melanjutkan kitab-kitab kuigoan Picek itu adalah barang peninggalan ibuku. Lagi pula kitab-kitab itu berisi ilmu-ilmu silat yang luar biasa, jika kitab-kitab itu jatuh di tangan orang yang baik, kita tak usah khawatir, tapi jika jatuh di tangan orang yang jahat dan kejam maka banyak korban akan terjadi. Dengan tersenyum B.E. Kun Bu berkata, jika kau masih saja anggap aku yang mencuri kitab-kitab kuigoan Picekmu, dan kau khawatir aku telah pelajari isinya untuk melakukan banyak kejahatan di kalangan Buen, ada jalan untuk mencegah aku berbuat sewenang-wenang. Jalan apakah? Tanya Nasyao Tiap. Dengan tenang B.E. Kun Bu menjelaskan kau memiliki ilmu silat yang tinggi sekali, kau dapat memukul mati kepadaku dan kau segera dapat menghilangkan kecemasan atau kekhawatiranmu. Aku pun memang mempunyai pikiran demikian, kata Nasyao Tiap, tapi setelah aku pukul mati, Pek Cici tentu tak dapat mengampuni aku. Bagaimana jika aku membunuh diri? Bukankah Pek Cici tak akan menyalahkan kau? Kata B.E. Kun Bu. Lalu ia berbalik dan berlalu, diikuti oleh keempat Bujangnya Nasyao Tiap, setelah ia berjalan lebih kurang lima puluh langkah ia berhenti, dan sambil mengawasi keempat Bujang itu ia berkata, keempat Cici aku minta kalian berdiri sedikit jauh. Aku khawatir darahku membuat noda kalian. Keempat Bujang itu mundur dan berdiri agak jauh. B.E. Kun Bu berdiri tegak, matanya memandang ke atas langit, dan ia merasa seolah-olah jantungnya tertusuk oleh hujung pedang yang tajam. Ia ingat akan kasih sayang ibu ayahnya, dan budi kasih gurunya yang telah mendidik ia selama 12 tahun. Ia berpikir hari ini aku harus menghabiskan jiwaku untuk kesalahan atau dosanya orang Iain, lalu ia mengerahkan tenaga dalamnya, dan mengangkat tinju kanannya untuk memukul dadanya sendiri. Justru pada saat ia angkat tinjunya, sekonyong-konyong terdengar suara jeritan, bu koko. Bu koko ia tahan maksudnya dan menoleh ke atas jurang di depannya, dan melihat Li Cheng Lon berlari-lari turun dari jurang itu. Li Cheng Lon sudah tak menghiraukan segala bahaya atau keselamatan dirinya sendiri, ia lari turun di jurang itu secepat kilat, ia menubruk dan memeluk B.E. Kun Bu. Keempat bujang yang berdiri tidak jauh juga tak mencegahnya. Baru saja B.E. Kun Bu ingat akan perbuatannya yang nekat. Ketika terdengar olehnya suara yang ramah, Mingapakau harus membunuh diri sehingga Lon Moi Moi ketakutan setengah mati. Suara itu tak asing bagi B.E. Kun Bu. Ia menoleh ke belakangnya Li Cheng Lon, dan betul saja ia melihat Soe Wi Hang, putrinya Soe Peng Hai. Gadis itu berpakaian serba putih. B.E. Kun Bu terperanjat dan ia berpikir siapakah ia meninggal dunia sehingga dia memakai baju putih, berbelah sungkawa. Ketika itu sudah hilang kekhawatirannya Li Cheng Lon, ia berbalik, dan sambil menarik tangannya Soe Wi Hang ia. Menanya, Hang Chi Chi, bila kau datang ke pegunungan Koat Chong San. Sudah lama kita tak berjumpa. Soe Wi Hang memegang tangannya Li Cheng Lon rat-rat dan menanya, urusan apakah membuat dia mengambil jalan yang nekat sampai mesti membunuh diri ketika ia mengatakan demikian ia mengawasi keadaan di sekitarnya. Sambil geleng-gelengkan kepalanya, Li Cheng Lon menjawab, aku pun tidak mengetahui, Nasyao Chiat telah mengatakan bahwa Bu Koko mencuri barangnya. Meskipun Nasyao Tiap masih menyatakan gusarnya dengan wajahnya yang beringas, tetapi ia tak berkata sepatah kata ia berbalik dan berlalu, keempat Bu Jang itu tak berani berlalu sebelum dapat perintah dari majikannya, sejenak kemudian, setelah membelok di suatu lereng gunung Nasyao Tiap tak kelihatan lagi. Keempat Bu Jang itu tetap mengurung Be Kun Bu. Tak lama kemudian terdengar suara dari petikan Kim yang nyaring. Keempat Bu Jang itu segera berlalu setelah mendengar suara petikan Kim itu sebelumnya mereka berlalu, seorang Bu Jang yang terkecil berkata kepada Be Kun Bu, Si O Chia kami telah pandang Li Si O Chia, dan dia memberikan kau kesempatan selama tiga hari untuk menyelidiki nah, kini kau bebas. Mereka berlalu dengan cepat sekali, Be Kun Bu memperhatikan bahwa kera keempat Bu Jang itu berlalu lebih cepat daripada biasanya ia tampak, merasa heran mengapa dalam jangka waktu yang singkat mereka telah dapat memahami ilmu meringankan tubuh. Tetapi ia tak mengetahui bahwa setelah Nahai Peng memberikan puterinya makan lengtan, pil mujarab, dari Banlian Wee Kui, Kura Sakti, Nahai Peng telah memberikan air dari daging Kura Sakti itu kepada keempat Bu Jang itu, air dari Kura Sakti itu bukan saja menambah kekuatan bahkan menambah kelincahan tubuh, lagi pula Nasyao Tiap telah mengajarkan tidak sedikit ilmu-ilmu silat dari kitab-kitab Kui. Goan Picek. Dalam keadaan terperanjat itu Be Kun Bu telah lupa bahwa ia sedang berhadapan dengan dua gadis. Tiba-tiba ia dengar orang membeset-beset kain ia menoleh dan melihat Soe Wihang sedang membeset-beset kain ikatan kepalanya, lalu dilemparkannya di tanah. Li Cheng Lon menanyai Hang Cici, Apakah yang kau lakukan? Dengan senyuman terpaksa Soe Wihang menjawab, Sebetulnya aku memakai putih, berbelah sungkawa, untuk satu orang, tapi ternyata orang itu masih segar bugar, maka aku tak usah berbelah sungkawa lagi. Li Cheng Lon hanya tertawa, tetapi ia tidak mengetahui siapa gerangan yang dimaksud Soe Wihang. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara orang tertawa gelak-gelak, Be Kun Bu menarik Li Cheng Lon dan bertindak mundur. Tiga langkah ia mengawasi dan melihat Cho Hyang sedang loncat turun dari satu pohon cemara. Soe Wihang juga sudah cabut pedangnya siap bertempur ketika ia melihat yang datang adalah Cho Hyang, ia masukkan lagi pedangnya ke dalam sarungnya dan menegur ha. Aku kira siapa, kau telah membuat kami semua kaget. Sudah lama aku tak melihat kau. Kau kemana? Ayah telah memberi perintah kepada semua cabang-cabang untuk mencari kau. Sambil tersenyum Cho Hyang menjawab, Kita telah berpisah agak lama, dan banyak kisah aku harus beritahukan kepadamu bagaimana kau dan suhu baik-baik saja. Ayah pun dalam sehat, kata Soe Wihang, semenjak ia berpisah dari Cho Hyang di pegunungan Cilian San, ia tak pernah berjumpa lagi. Ketika itu Cho Hyang telah dihajar oleh Pek Yun Hui sehingga menderita luka di dalam tubuh dan dia akan mati jika Hian Cheng Tojin tidak menolong membebaskan totokan di jalan darahnya. Setelah ditolong, dia tidak mengatakan terima kasih kepada Hian Cheng Tojin. Dia cemplat kuda ajaibnya untuk kemudian ditolong lagi oleh Kogye Tai Su. Satu tahun telah lewat, Soe Wihang anggap Cho Hyang telah meninggal dunia, ia tak menduga bahwa ia berjumpa lagi di pegunungan Kocong San. Ia sebetulnya ingin menanyakan kisah semenjak mereka terpisah di pegunungan Cilian San, akan tetapi di hadapannya B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon, ia tak berani banyak menanya. Sambil tertawa Cho Hyang menanyai apakah markas besar Partai Tian Leong kita di sebelah utara Provinsi Kui Chiu tidak terjadi apa-apa? Huo Shio Huo Shio dari Kuil Toa Chiuok Si di pegunungan Cilian San pernah datang ke markas besar kita di Provinsi Kui Chiu, dan telah berusaha melabrak kita, tapi mereka telah kita hajar babak belur, jawab Soe Wihang. Cho Hyang memotong dan menanya, apakah Subo, istri guru, pun baik-baik saja? LBU baik-baik saja. Tiap-tiap hari dia tekun membaca kitab suci dan sungkan menemui orang. Kini aku pun tidak diperkenankan mengganggu dia. Suhu dan Subo kedua-duanya sehat walafiat, kata Cho Hyang, sebetulnya kau ini memakai putih, berbelah sungkawa, untuk siapakah? Siapa bilang aku berbelah sungkawa membentak Soe Wihang? Cho Hyang tertawa gelak-gelak, tapi ia tak menresak. Dengan menghadapi B.E. Kun Bu ia berkata, B.E. Heng, mengapa kau tidak sayang diri, barusan aku lihat kau hendak, membunuh diri, jika kau mati demikian, kau mati konyol. Si O Chia yang barusan berlalu pernah menolong jiwaku, karenanya aku tidak dapat bertempur melawan dia. Tapi aku, pun tidak ingin dihina, jalan satu-satunya ialah aku membunuh diri. Cho Hyang yang hatinya kejam dan busuk itu berpikir, sayang, mengapa kedua gadis ini kebetulan datang kesini? Jika mereka datang terlambat sedikit, aku dapat memukul mati kepada B.E. Kun Bu, dan orang lain anggap dia mati membunuh diri. Si O Chia itu menuduh aku mencuri kitab-kitab kuigoan pit ceknya dan untuk membuktikan bahwa aku tidak mencuri, hanya dengan jalan membunuh diri aku dapat meyakinkan di akata B.E. Kun Bu melanjutkan penuturannya. Sebetulnya Cho Hyang sudah lama bersembunyi di atas salah satu pohon cemara dan telah mendengar perakapan antara B.E. Kun Bu dan Nas Yau tiap ia pun telah simpan baik-baik kotak batu giyok yang berisi kitab kuigoan pit cek itu. Dengan keyakinan bahwa tak ada orang yang mengetahui perbuatan kejinya, ia berkata dengan tenang, mengapa dia begitu teledor terhadap kitab-kitab yang berharga itu ini terang-terangan dia menghina kau jika dia menuduh kau yang mencurinya. Tapi dia adalah seorang gadis yang jujur, dan ia tak akan berdusa jika dia mengatakan bahwa kitab-kitab itu telah dicuri, kata B.E. Kun Bu. Dengan berlagak kaget, Cho Hyang berkata, Ha, jika demikian, kitab-kitab itu betul-betul kau yang curi kata-kata Cho Hyang yang licin itu membuat B.E. Kun Bu bingung, karena ia baru saja ingin menanya apakah Cho Hyang pernah melihat kitab-kitab itu. Sikapnya yang palsu itu dapat menutup matanya Li Cheng Lon yang masih hijau, tetapi tak dapat menutupi matanya Soe Wee Hang yang berpengalaman. Dengan suara yang tegas Soe Wee Hang berkata kepada Cho Hyang, B.E. Siang Kong adalah seorang yang luhur dan jujur, jika dia kata tidak mencuri kitab-kitab Kui Go An Pit Cep itu, dia tidak berdusta. Dengan menyengir Cho Hyang berkata, dia tidak berdusta, jadinya siapakah orangnya yang mencuri kitab-kitab itu? Aku kira kau juga tidak dapat mencurinya, kata Soe Wee Hang. Cho Hyang tertawa dan berkata, B.E. Hang kini telah datang berkumpul dan bersembunyi banyak jago-jago silat di sekitar pegunungan ini. Betul Nasho Chia memiliki ilmu silat yang tinggi, tetapi dia tak berpengalaman apakah tak mungkin dia telah tertipu, dan kitab-kitab Kui Go An Pit Cep itu dicuri oleh orang lain? Baru saja B.E. Kun Bu Hendak berkata, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki. Mereka semuanya menoleh kejurusan suara itu, dan melihat dua orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar memikul satu joli, tandu, dengan dua batang bambu, dan lari mendatangi dengan cepat sekali. Ternyata sekali kedua laki-laki itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang lihai. So Wihang berseru, Mo Syok Syok, Paman Mo, juga sudah datang ke sini baru saja ucapannya selesai, segera datang banyak orang ke tempat itu. Di dalam tandu itu B.E. Kun Bu melihat seorang kakek, berkaki satu berpakaian baju biru, rambutnya yang agak kuning jarang sekali dan diikat di atas kepalanya merupakan satu sanggul kecil, mukanya berwarna kuning licirin seperti lilin, kedua matanya yang celong kelihatan bersinar. Cho Hyong dan So Wihang membungkukan tubuh mengaturkan hormat di hadapan kakek di dalam tandu itu. Lalu si kakek mendehem dan berkata, kalian berdua sudah tiba dulu, apakah kalian sudah tahu di sekitar puncak Pek Yun Siat ini sudah datang banyak musuh? Sambil tersenyum Cho Hyong menjawab, angkatan muda dengan tak disengaja telah mendengar tentang kabar itu. Partai Silat Hwasan, Siat San dan Tiam Cong telah bergabung untuk menghadapi Partai Silat Tian Liyong kita. Mereka telah turun tangan, dan berhasrat di dalam jangka waktu setengah hari dan satu malam membasmi orang-orang yang partai kita kirim untuk mengintai. Si kakek berkaki satu mendehem, dan berkata, Hektometer orang-orang dari kesembilan Partai Silat itu makin hari makin bertingkah. Aku hari ini datang untuk kasih mereka lihat, lalu si kakek mempertunjukkan sikap bahwa ia seolah-olah dapat membasmi musuh-musuhnya dengan mudah. Jika ketiga Partai Hwasan, Siat San, dan Tiam Cong bergabung, maka tenaga mereka tak dapat dipandang rendah, kata Cho Hyong, mungkin Molotow Piao, pemimpin partai, seorang diri tak dapat melawan mereka, apakah suhuku juga sudah datang? Si kakek tertawa bahak-bahak dan menyahut, semenjak aku menggabungkan diri ke dalam Partai Silat Tian Liyong, aku selalu tinggal terpencil selama 20 tahun ini. Apakah para jago-jago silat di kalangan Bulim sudah lupakan aku? Ketika itu matanya mengawasi sesuatu di hadapannya, ia membentak, Hei siapakah yang mengintip, dan tak berani keluar di belakang batu karang itu. Lalu meloncat keluar sambil tertawa gelak-gelak Tuwee Seng, pemimpin Partai Hwasan dengan Toya Bambunya, Tuwee Seng berdiri tegak di atas batu karang mengawasi si kakek berkaki satu. Tiba-tiba, dari dalam tandu, si kakek berkaki satu mengebatkan lengan bajunya, dan melayang keluar untuk menyerang Tuwee Seng. B.E. Kun Bu yang menyaksikan itu terpesona, pikirnya, kakek ini betul-betul lihai matanya, dia dapat melihat musuh, dan dia dapat keluar seolah-olah terbang di udara untuk menyerang musuh, apakah dia tidak mengetahui bahwa Tuwee Seng silengan delapan itu adalah satu lawan yang lihai sekali ilmu silatnya? bagaimanakah dia dapat melawan dengan hanya berkaki satu? Soe Wihang menjumpai B.E. Kun Bu di tengah malam selagi B.E. Kun Bu berpikir, si kakek telah turun di atas. Batu karang hanya tiga-empat kaki jauhnya dari Tuwee Seng, dan di luar dugaannya B.E. Kun Bu maupun Tuwee Seng. Si kakek meloncat ke atas lagi dan mundur tiga depa lebih, lalu sambil tertawa dia menegur, Hei, Tuwee Seng, apakah kau masih ingat kepada si tua bangka ini? B.E. Kun Bu terperanjat ketika mendengar si kakek itu menegur Tuwee Seng. Ia berpikir Tuwee Seng adalah seorang pemimpin partai silat yang terkenal, dan para jago silat di kalangan Kang O selalu menghormatinya, meskipun seorang musuh tak akan memanggilnya secara demikian. Terdengar Tuwee Seng berkata, jangankan moi heng baru kehilangan satu betis dan satu lengan, meskipun kau sudah terbakar jadi abu, aku masih mengenal kau. Aku telah kehilangan satu betis dan satu lengan, tetapi aku yakin aku masih dapat melawan, belum lagi ucapannya habis, tiba-tiba dengan satu betis si kakek meloncat dan menyerang Tuwee Seng. dengan satu jotosan. Caranya si kakek mengirim jotosan membuat Beekun Bu sangat takjub, karena jotosan itu dilancarkan dengan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya, ia telah menjumpai tidak sedikit lawan yang lihai, akan tetapi ia belum pernah menyaksikan jotosan yang dilancarkan demikian rupa. Betul saja Tuwee Seng tidak berani menangkis jotosan itu, ia mengaguskan diri dengan melompat ke samping, lalu ia menegur, moheng selama 20 tahun kita tidak berjumpa, mengapa sekali bertemu lalu bertarung? Si kakek mengejek, aku si tua bangka keluar lagi dari tempat pertapaan dan terjun ke dalam kalangan Kang O, karena ingin mengetahui kepandayan para jago silat dari kesembilan partai yang terkenal, dan secepat kilat ia meloncat lagi ke depannya Tuwee Seng untuk menyerang dengan jotosannya yang bertubi-tubi. Entah kenapa Tuwee Seng tidak berani menangkis, sambil tertawa ia lekas-lekas meloncat mundur mengelakkan jotosan-jotosan itu. Lagi-lagi ia berkata, meskipun moheng seorang yang cacat, akan tetapi ilmu silatmu sudah banyak maju, aku tidak sudi bertempur melawan kau, lalu ia berbalik dan lari dengan pesat. Si kakek tidak mengejar ia hanya tertawa gelak-gelak mengawasi Tuwee Seng yang melarikan diri, lalu dengan suatu gerak tubuh, ia meloncat di hadapannya Beekun Bu dan Li Cheng Loon. Dengan wajah yang beringas ia menanyai Hei! Kalian anak kemarin dulu ini, murid-murid dari partai silat manakah? Beekun Bu maju ke depan setindak dengan maksud melindungi Li Cheng Loon. Sambil mengerahkan tenaga dalam ia ingin menjawab, tetapi tiba-tiba Soe Wihang telah loncat di depannya menghadapi si kakek. Dengan mementang kedua lengannya dia berkata, Mo Syok Syok, Paman Mo, jangan melukai mereka. Mereka adalah kawan-kawanku. Hektometer. Jika mereka kawan-kawanmu, aku dapat memberi ampun jawab si kakek, lalu dengan mengebutkan lengan bajunya ia meloncat dan duduk kembali di dalam tandunya. Si kakek itu sangat ramah terhadap Soe Wihang, dan sebelumnya berlalu, ia masih berkata kepada Soe Wihang, aku masih ada urusan penting, kini kita telah dikurung oleh banyak musuh. Kau harus waspada. Mo Syok Syok, harap jangan menjadi cemas karena aku, jawab Soe Wihang, jika aku betui-betui menjumpai musuh yang lihai, aku akan meledakan bom api untuk minta perlolonganmu. Si kakek hanya tersenyum, lalu ia ingin berlalu, tetapi Soe Wihang seolah-olah terbang loncat di depan tandu dan berkata, Molau Piau Piau, pemimpin partai Mo, mohon berhenti sebentar angkatan mudah ada sedikit omongan, Tue Wihang adalah seorang pemimpin partai silat yang terkenal, akan tetapi dia mempunyai tipu muslihat yang dapat menjebak kita, tadi dia berlalu tanpa membuat perlawanan, aku yakin dengan sikapnya itu dia tengah melaksanakan tipu muslihatnya, menurut dugaanku, mungkin dia sedang minta bantuannya partai silat Tiam Cong dan partai silat Siat San untuk bersama-sama menggempur Molau Piau Tewu. Aku mohon diperkenankan menyertai kau agar aku pun dapat membantu bila perlu. Si kakek menjawab dengan tenang, sebetulnya seumur hidupku, aku belum pernah minta bantuannya orang lain. Tetapi jika Cho Piau Su, rekan dari markas Cho, mempunyai maksud demikian, aku tak dapat menolak. Harus diketahui bahwa Cho Yong memegang jabatan penting di dalam partai silat Tiam Liyong, langsung di bawah Soe Peng Hai, dan kedudukannya lebih tinggi daripada para pemimpin cabang bendera merah, kuning, biru, putih dan hitam, meskipun si kakek tidak suka menerima bantuannya, akan tetapi karena kedudukannya Cho Yong hampir setaraf dengan Soe Peng Hai, ia terpaksa menerima tawaran tersebut. Pemimpin-pemimpin cabang partai silat kita sekarang belum tiba semua. Oleh karena itu Ma Olao Piau T.O.U. dapat memberi pimpinan untuk menghadapi musuh, di dalam beberapa hari ini, aku telah memperoleh kabar bahwa musuh telah memasang perangkap, dan jika aku dapat mendampingi Ma Olao Piau T.O.U., aku dapat memberi saran jika perlu, kata Cho Yong. Mendengar alasan itu, si kakek tersenyum. Aku perlu petunjuk-petunjuk karena aku sudah menjadi asing terhadap perubahan-perubahan selama 20 tahun ini, kata si kakek itu, kemudian ia perintahkan kedua penggotong tandu mengangkat tandu dan berlalu. Cho Yong berkata kepada B.E. Kun Bu, B.E. Eng, kau dapat berakap-cakap dengan sumoiku, jika aku telah menjumpai orang yang mencuri kitab-kitab Kui Goan Picek, aku tentu memberitahukan kepadamu, lalu dengan ilmu meringankan tubuh ia lari mengikuti si kakek. Dengan kepala metu sendiri B.E. Kun Bu menyaksikan betapa lihainya Cho Yong meloncat, ia terperanjat pikirnya, Cho Yong itu merupakan teka-teki bagiku, meskipun aku telah mengenal agama, tetapi aku masih juga tidak mengetahui betul wataknya. Ia dibikin sadar dari lamunannya oleh seruan Soe Wee Hang, hanya dalam jangka waktu setahun lebih, ilmu silatnya sudah maju pesat sekali. Menurut pandanganku Soe Hang Mu itu masih memiliki ilmu silat yang lebih lihai ia gi, kata B.E. Kun Bu. Soe Wee Hang menjawab, kami menjadi besar dan belajar ilmu silat bersama-sama. Tentang kepandaian silatnya aku tahu betuk, tetapi kini aku telah menyaksikan kemajuannya, aku belum mengetahui K.E. bagaimana ia berlatih. Sambil tersenyum B.E. Kun Bu berkata, pemimpin dari partai silat Tian Leong segera akan tiba di sini, aku yakin Soe Shio Chia masih banyak urusan, aku dan Laon Muai Mohon minta diri, lalu ia tarik tangannya Licheng Lo dan berlalu. Menampak sikapnya B.E. Kun Bu yang dingin itu, Soe Wee Hang menjadi sedih. Dengan tak terasa air matanya mengucur keluar ia membanting kaki seraya berseru, apakah kau tidak ingin mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Check? Seruan itu didengar B.E. Kun Bu yang segera berhenti dan berbalik dengan kedua matah, terbelalak B.E. Kun Bu menanyai Soe Shio Chia, kitab-kitab Kui Goan Pit Check itu erat sekali hubungannya dengan mati hidupku, dan juga bersangkut paut dengan banyak orang lain, aku minta Soe Shio Chia tidak pandang remeh soal itu. Siapakah yang bermain-main dengan urusan yang penting itu jawab Soe Wee Hang, apa yang aku ucapkan barusan satu keluar dari hati yang ikhlas, aku tidak main-main. B.E. Kun Bu tertarik perhatiannya ia lepas pegangan tangannya kepada Licheng Lo dan menghampiri Soe Wee Hang ia menanya dengan sungguh-sungguh, apakah Soe Shio Chia mengetahui di mana kitab-kitab Kui Goan Pit Check itu disembunyikannya? Dengan agak mengejek Soe Wee Hang menjawab, Hektometer, jika kau memerlukan bantuanku, kau menjadi ramah. Tetapi apabila soalnya sudah beres, kau segera berubah menjadi dingin seperti es lagi. B.E. Kun Bu tersenyum, lalu berkata, Aku yakin bahwa aku belum pernah menyinggung perasaan Shio Chia, tetapi aku harus memperhatikan juga bahwa kita adalah dari partai, silat yang berlainan Soe Shio Chia adalah putri kesayangan Soe Chong Piao Pou dari partai silat Tian Leong yang terkenal, dan Shio Chia sendiri terkenal sebagai seorang lihiap, jago silat wanita, yang sangat dimalui. Aku dari partai silat Kun Lun senantiasa terikat dengan peraturan-peraturan yang keras, jika aku terlalu akrab terhadap Shio Chia, aku khawatir aku mencemarkan nama Shio Chia. Soe Wihong tertawa gelak-gelak dan menjawab, Oh, kau takut orang lain menjelah? Tapi bagaimanakah? Kata orang lain jika kau demikian akrabnya terhadap sumoimu sendiri? Ini lain soalnya, kami adalah dari satu partai silat Kun Lun, dan aku yakin orang lain tak akan menjelahnya, jawab B.E. Kun Bu. Baik kata Soe Wihong. Bagaimanakah hubunganmu dengan Pek Shio Chia? Dia bukannya saudari seperguruanmu, tetapi kau telah datang ke tempatnya di puncak Pek Yun Siyat ini. Aku berhutang budi terhadap Pek Shio Chia, kata B.E. Kun Bu. Pek Shio Chia telah menolong jiwaku. Lagi pula antara aku dan Pek Shio Chia masih ada banyak soal yang aku tak dapat jelaskan kepadamu terhadap Pek Shio Chia, aku selalu menghormatinya lebih dari itu tidak, jika orang berpendapat lain, aku pun tak dapat mencegahnya. Lalu dengan wajah yang sedih Soe Wihong menanya dengan bernapsu, mustahil kau tidak menghiraukan pertolongan-pertolongan atau bantuan-bantuanku terhadap muair matanya mengucur semakin deras. Li Cheng Lon menghampiri Soe Wihong seraya menghibur, Bu Koko adalah yang berbudiluhur, jika dia pernah menyinggung Cici, aku yakin perbuatannya itu tidak disengaja, aku minta Cici tidak buat pikiran. Dalam kesedihannya itu Soe Wihong merangkul Li Cheng Lon dan menangis di atas bahunya dengan terseduh-seduh. B.E. Kun Bu pun terharu, dan untuk sementara waktu ia berdiri terpaku sebagai patung. Aku tak dapat menyalahkan Bu Koko-Mu, kata Soe Wihong sambil menangis, semua, semua ini, adalah, kesalahanku sendiri. Tetapi Cici pun tidak salah, Li Cheng Lon menghiburnya. Dengan senyuman yang dipaksa Soe Wihong berkata, urusan ini kita bicarakan nanti aku sekarang harus lekas-lekas menolong Bu Koko-Mu mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek karena jika terlambat, aku akan tak berdaya mencarinya lagi lalu ia lari menyusul si kakek dan Cio Hiong. Tetapi B.E. Kun Bu mengejar dan menahan padanya, Soe Sio Chia, di mana kau hendak mencarinya? Aku akan menyertai kau untuk mencarinya. Aku bukannya akan bertempur melawan musuh, kau tak perlu menyertai aku berkata Soe Wihong, Ia berpikir, sejenak, lalu meneruskan, ayahku telah memanggil semua pemimpin-pemimpin cabang untuk berkumpul di puncak Pek Yun Siak ini, dan maksudnya ialah untuk merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Sekarang telah tiba beberapa jago-jago silat dari Partai Tian Liongku, tetapi jago-jago silat yang tingkat atas belum tiba, ayahku bersama-sama pemimpin-pemimpin cabang bendera lain-lainnya mungkin akan tiba malam ini, kelima pemimpin-pemimpin dari Partai Tian Liongku semuanya memiliki ilmu silat yang tinggi, terutama pemimpin-pemimpin dari bendera kuning dan biru. Jika kau menjumpai mereka, paling baik jangan melawan. Si kakek yang berbetis dan berlengan satu tadi bukankah jago silat dari Partai Tian Liong? Tanya B.E. Kun Bu. Dia adalah pemimpin cabang bendera biru, meneruskan Soe Wihong, Jangan kira dengan satu betis dan satu lengan dia itu satu lawan yang enteng ilmu silatnya lihai sekali. Hanya ayahku yang mengetahui akan kepandainya ketika dia turut menggabungkan diri ke dalam Partai Tian Liongku, selama 10 tahun lebih, pimpinan cabang bendera biru agaknya menjadi lowong, dan banyak sekali jago-jago silat yang menginginkan jabatan tersebut, akan tetapi selalu ditolak oleh ayahku, dan tidak seorang yang mengetahui bahwa pemimpin bendera biru itu masih ada. Pada kira-kira dua tahun berselang, ayahku telah memanggil berkumpul semua pemimpin-pemimpin cabang serta para jago silat dari masing-masing cabang ke suatu rapat si kakek yang beracat itu juga hadir. Ketika itu aku pun mendampingi ayahku, dan aku telah diperkenalkan kepada semua pemimpin-pemimpin dan jago-jago silat dari Partai Tian Liong, dan aku baru mengetahui bahwa si kakek itu telah menggabungkan diri semenjak dibentuknya Partai Tian Liong, karena dia telah dianiaya orang sehingga kehilangan satu betis dan satu lengannya, dia segera pergi bertapa di suatu pegunungan yang terletak di dekat markas besar Partai Tian Liong untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sebab itu maka dia telah tidak muncul-muncul hampir 20 tahun, oleh karena itu para silat di kalangan Kang Ong telah lupakan dia. Tapi aku melihat bahwa pemimpin-pemimpin cabang lain semuanya menghormati si kakek itu, dan aku yakin ilmu silatnya lebih tinggi daripada mereka. Kemudian di dari ayahku aku mengetahui bahwa dia memiliki ilmu silat Im Hian Bopo, ilmu tenaga dalam yang ampuh. Dan aku minta kau jangan coba melawan dia. B.E. Kun Bu mendengarkannya dengan perhatian sambil di dalam hatinya berpikir betul. T.W.E. Seng Yang Lihai juga gentar terhadap si kakek itu, lalu ia berkata, terima kasih untuk peringatanmu jika aku menjumpai si kakek itu, aku tentu bersikap waspada. Sambil tersenyum Soe Wee Hang berkata, jika Kasudi memperhatikan omonganku, legalah hatiku, nah kau dan sumoimu lekas-lekas pulang, malam ini kira-kira jam 2 kita dapat berjumpa lagi di sini, lalu ia berbalik dan lari mengejar si kakek dan Chow Young. B.E. Kun Bu berdiri mengawasi Soe Wee Hang berlari-lari mengejar kawan-kawannya, lalu ia berpaling kepada Li Cheng Lon seraya berkata, mari kita pulang. Li Cheng Lon mengangguk dan tersenyum, dan sambil berpegangan tangan mereka berjalan pulang. Ketika mereka tiba di jalan yang menuju ke atas puncak Pek Yun Siat, mereka jumpai seorang laki-laki yang berjubah abu-abu tengah mengintai-intai ke arah Imbah. B.E. Kun Bu segera mengenali bahwa orang itu adalah orang yang pernah bertempur melawan ia di luar kota Yao Chiu, hanya kini orang itu menyelubungkan mukanya dengan sutra jarang yang berwarna hijau.